PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Tahun lalu 200 miliar dikembalikan kepada negara karena petani tidak mau menanam kedelai dikarenakan harga jual yang murah. Yuris juga mengatakan, jangan enggan untuk menanam kedelai dikarenakan harga sekarang sudah bagus yaitu 11.500 per kilogram. Kalaulah bapak ataupun ibu menjadikan untuk benih, maka harga juga semakin mahal ucapnya. Syah Fanding sangat berbahagia. Pada hari ini sudah terbukti perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Langkati ini. Bukan hal yang mudah, 5.000 hektare untuk tahap pertama dibantu untuk bibit kedelai sudah disampaikan. Dengan tujuannya supaya Langkati ini sebagai barometer untuk produksi kedelai di Provinsi Sumatera Utara, ucapnya. Alhamdulillah saya merasa sangat berbahagia kenapa hari ini sudah terbukti perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Langkati. Ini bukan hal yang mudah. 5.000 hektare untuk tahap pertama kita dibantu untuk bibit kedelai. Tadi sudah disampaikan bahwa ini tujuannya supaya kita di Langkati ini kalau bisa kita sebagai barometer untuk produksi kedelai yang ada di Sumatera Utara. Nah, selanjutnya PLT Bupati Langkat Haji Syafandin Esa hadiri acara Capping Day Mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat Tahun Ajaran 2022-2023 di Aula Akademi Kebidanan Langkat. 53 orang mengikuti kegiatan Capping Day pada tahun ini. Syafandin menyampaikan ini merupakan sebuah acara seremonial untuk menandakan bahwa mahasiswa keperawatan telah menyelesaikan kegiatan belajarnya baik secara teori maupun praktek selama kurang lebih satu semester ucapnya. Saya harap kepada adik-adik apa yang didapat nantinya dapat diedukasikan baik pribadi maupun masyarakat umum dalam bidang kesehatan. Di hari yang sama, PLT Bupati Langkat Haji Syafandin Esa juga menghadiri tablik akbar dan pelantikan DPD Laskar Hang Tua Indonesia Kabupaten Langkat di Jendram Malai Rumah Dinas Bupati Langkat. Ruslan SPD selaku Ketua Penitia menyampaikan ribuan terima kasih kepada pemerintah daerah atas sumbangsi berjalannya acara ini terkhusus Bapak PLT Bupati Langkat kepada seluruh yang telah mendukung moral maupun material dalam acara hari ini ucapnya. Ketua LHTI Sumut menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan LHTI Langkat yang baru dilantik dan harapan saya LHTI Langkat nantinya bisa mengangkat Arkad dan Mertabat Melayu di Langkat. Dan saya juga dukung kepemimpinan Syaafandin 2024-2029. PLT Bupati Langkat Haji Syaafandin menyampaikan selamat atas Adinda Sabarudin dan jajaran yang baru saja dilantik. Tentu sama diharapkan kepengurusan LHTI menjadi sosok yang bijaksana dalam ikut membangun langkat religius dan sejahtera dan juga mampu menguatkan inspirasi karya, ide, serta gagasan bagi kemajuan bumi langkat, ucapnya. Kita mari kita buatkan tekan LHTI ini menjadi wala dan hari ini menjadi kata yang keempat sesuai nama itu dari bentuk masalah saya tahu kekis akan menyebabkan beliau membentuk LHTI ini. Kita langsung kebebasan lain dalam hari bukan hanya sekedar untuk membesarkan kekuat atau kekuatan kita tapi meningkatkan peraturan hidup masyarakat yang lain dalam konteks yang butuh terutama ekonomi yang lain. Demikian informasi ini semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!